Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Iman nah kali ini gue akan sharing yang namanya teknik heel toe heel itu apa sih heel toe heel toe itu ujung jari kaki jadi heel itu toe heel toe heel toe heel toe nah sebenarnya teknik heel toe ini ada dua yang seperti ini nah kalau teknik yang seperti itu tadi gue contohin di kaki gue itu dia kan begitu tuh begitu ya nah itu butuh butuh apa sih longboard dia jadi kadang-kadang kalau gue sendiri kadang-kadang tadi mentok di depan di depan ininya apa sih itu namanya depan biternya gitu loh nah gue sendiri jarang tidak suka memakai heel toe yang seperti ini ada lagi teknik heel toe yang seperti ini yang gue gue belajar dari Steve Smith gitu loh dia ada memanfaatkan teknik mauler yang memantulkan dari ngikutin pedalnya jadi kalau kita lihat kira-kira seperti ini nah jadi seperti itu gitu loh dia begitu gimana sih agak karena ngikutin ayunan pedal tetap begitu nah ini lebih enak kalau gue mainin bit-bit seperti misal dududuk tak dududuk bahasa ramai 3 dududuk ketimbang gue melakukan dengan heal up semua dududuk gitu dududuk gue contohin ya kalau gue mainkan dududuk pakai heal up itu seperti apa silahkan nah kalau kalau gue memainkan pakai heal up seperti itu lama-lama lebih capek karena dia didedek gitu loh gue mendingan pakai teknik heel toe jadi gue bisa memainkan pedalnya jadi seperti ini nah kalau teman-teman lihat tetap kan tetap kan ketika ketika tadi yang gue pakai teknik heel toe yang versi kedua itu bukan yang begini begitu begini gitu gue gak melatih yang begini begitu kalau yang begini begitu kadang gue melatihnya buat buat hi-hat jadi dik 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 itu buat hi-hat splashing pass tapi kalau untuk pedal basrem gue gak pernah pakai yang itu gue pakai yang kedua itu lebih lebih asik ketimbang gue pakai heal up dededek dededek lebih 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 menghemat tenaga kalau gue pakai heal toe dededek 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 kalau empat juga dededetak 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 itu jauh lebih menghemat tenaga ketimbang teknik heel up kalau menurut gue ketimbang dededetak 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 gitu loh ketimbang begitu itu lebih lebih menghemat tenaga Terima kasih.